Baiklah, selamat siang semuanya. Kami dari Kelompok 1 Mahasiswa STIG Perdalingan Padang, kami akan mempraktekan cara pembuatan keripik kue bawang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aprianti Roberta, dan di sebelah saya, Nicodemus, dan di sebelah Nicodemus, Antonius, dan di sebelah Antonius, Brigita. Ada pun cara-cara pembuatan keripik kue bawang yang kami praktekkan. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama kupas kentang, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian, iris daun bawang, dan daun seledri. Selanjutnya, saring terlebih dahulu tepung terigu. Kemudian, haluskan daun bawang, daun seledri, bawang merah, dan bawang putih. Lalu, rebus kentang sampai matang. Selanjutnya, kocok telur. Kemudian, tumbuk kentang yang sudah direbus. Setelah ditumbuk, campurkan kentang dengan telur yang sudah dikocok. Aduk sampai merata. Kemudian, masukkan daun bawang, daun seledri, bawang merah, dan bawang putih yang sudah diharuskan. Jangan lupa, tambahkan kaldu ayam bubuk secukupnya. Aduk-aduk, lalu, tambahkan tepung terigu perlahan-lahan. Dan tambahkan juga margarin secukupnya. Uleni adonan sampai kalis. Usahakan adonan tidak melengket di tangan ya, guys. Setelah kalis, bentuk adonan sesuai selera. Sebelumnya, taburkan tepung ke dalam bagi, supaya adonan yang sudah dibentuk tidak melengket di bagi. Setelah adonan semua sudah dibentuk, panaskan minyak goreng. Setelah panas, masukkan adonan satu per satu. Tunggu gorengan agak menyeras, baru gorengan bisa dibalikkan agar tidak hancur. Goreng adonan sampai agak kecoklatan. Setelah terlihat agak kecoklatan, gorengan sudah diangkat, kemudian, keringkan dan dinginkan. Setelah dingin, gorengan dibungkus, tambahkan saus persaset. Kemudian, bakar ujung plastik dengan api lilin. Setelah gorengan siap dibungkus, gorengan siap dijual. Hasil proyek kami bisa ada persisualan dan dinginkan, memiliki dasar yang menurutkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.